Oke Sama Yubi Ini danakan banget Tadi saya dihubungi sama driver Jilibeli ini karena Pesanan saya sudah ada nih di bawah Jadi Sobat Yubi Bisa saksiin nih Bagaimana sih cara nerima barang Di Jilibeli itu Yang perlu diperhatikan adalah Saat pengecekannya ya Oke Sobat Yubi Ikut yuk Oke itu dia drivernya Masuk vlog nih Oke Enaknya disini aja kali ya Oke barangnya udah nyampe nih Sobat Yubi Nah bisa kita lihat Ada invoice Oke Jadi Sebelum Kita terima Kita cek dulu ya Ini Hidomi Hidominya 5 pcs ya Iya betul Hidomi goreng 5 Yang karenya 5 Oh digabung ya Iya digabung Oke Dari 10 Telur ayam Telur ayamnya ini Oke Terus Benkut Benkutnya 500 gram 500 gram Yang Naget Yang Kentangnya 500 gram Jambu Jambu Biji sama Belimbing Jambunya Oke Nah ini mas Ini kan ada Belimbing Sama Jambu nih Masnya mau milih mana Buat mas Maksudnya Gak apa-apa Buat ngemil di jalan Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Belimbing aja Dua aja Dua aja Orang dua Oh yaudah Sama dua Gak apa-apa Gak apa-apa Buka aja Oke Jadi prosesnya Seperti Seperti itu ya Sobat nyubi Jadi kita harus cek nih Invoice nya Dengan benar Apakah sesuai Barangnya Yang kita pesan Kalau emang benar Ya Kita pastikan Kualitasnya Juga kita akan Lihat Gitu loh Ya Jadi kalau misalkan Sobat nyubi Nerima Ya Dengan kualitas yang buruk Itu ditolak aja Ya Karena Di cili beli itu Akan siap Untuk mengganti Dengan produk yang baru Terimakasih Terimakasih Sobat nyubi Sobat nyubi Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa Di subscribe Oke Makasih Mas Ini untuk Pembayarannya Oke Sesuai Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Sama-sama Ayo Hati-hati Di jalan Mas Ntar masuk Clock ya Oke Jadi kita bawa aja Untuk produknya Langsung Kita bawa Ke rumah 2000 years Later Talak Halak kamar Lelah sekali nih Padahal cuman kebawa doang Sobat nyubi Tapi Sampai keringetan Kayak gini Ini Supaya Sobat nyubi juga tau ya Bagaimana sih Cara Barang datang Di Cilibel itu Seperti apa Jadi Kita itu Dihubungi Sama drivernya Bahwa drivernya itu Sudah ada di depan rumah Ya Jadi kita akan Cek yang namanya Invoice nya dulu nih Ya Betul apa tidak Dari nama Pesanannya apa Itu harus kita cek dulu nih Nah Jadi saya tuh Sudah cek tadi Semuanya sudah benar Dan Tadi Saya juga kasih Untuk buah belimbing Saya mau kasih semua Tadinya Saya mau kasih semua Buah belimbingnya Tapi drivernya nolak Katanya Nggak enak Atau gimana Ya kan Ya tapi Nggak apa-apa Yang penting Diterima Ya Dan Ya biar Jadi cemilan lah Di perjalanan Karena saya tahu Tugas driver itu Sangat Berat sekali ya Di samping dia harus Menemukan alamat kita Dia harus juga Konfirmasi juga Ke kita nih Ya Kalau kita lagi Nggak ada Atau Kita lagi ketiduran Kan Kalau nggak ditelepon Kita nggak tahu Driver itu Sudah datang Apa tidak Ya Jadi Untuk sobat nyubi nih Yang Sudah jadi Ketua komunitas Ya Pada saat Pengiriman datang itu Handphone Harus Aktif Ya sobat nyubi Karena nanti Driver Akan menghubungi kita nih Melalui Nomor telepon Yang terdaftar Di aplikasi tersebut Oke Nah Terus Apa aja sih Yang kita harus cek Nah Saya tadi Beli nih Yang namanya Kelur tentut nih Ya Saya juga beli tentang Yang beli kelor nih Biarannya kelor ini Sampai 1 minggu lebih Ya Saya timpen di sini Ya buat goreng-goreng apa aja Daripada Saya harus ke pasar kan Jauh Bawa dunia Nah Terus Saya juga Biasa nih Nah Makanan favorit Orang Indonesia Indomie Ini adalah Apa ya Saya bilang Palawan Di saat kita lapar Bisa kita ganjol nih Pake indomie Ya jadi indomie itu Bisa untuk apa aja lah Ya Mau pada saat lapar Mau ngemil Mau mungkin dibikin snack Juga bisa Ya Terus Saya juga beli Yang namanya Cabai Tuh Obat nyubi bisa lihat Cabainya Segar-segar ya Merah merah merona Merah merona Ya untuk cabainya Bagus banget Nah selain itu Saya juga beli buah Karena di Cilibelly Itu menyediakan yang namanya Selain sayur Frozen food Terus ada Minuman Ada buahnya juga Ini saya beli buah Belimbing Sama jambu biji Yang kecil-kecil Tapi Saya mintanya Karena apa Karena Buat cemilan aja Habis makan Kita goreng ini Pencuci mulutnya Jadi enak banget Nggak usah Perlu repot-repot Saya sih Hanya saran nih ya Sobat nyubi Kalau memang ada Aplikasi yang seperti ini Bisa berbelanja online Terus gratis ongkos kirim Dengan minimal Kita belanja 100 ribu Dan disitu Banyak kebutuhan Yang memang memenuhi Apa ya Kebutuhan sehari-hari Ya kenapa enggak gitu loh Daripada Saya harus ke pasar nih Tadi aja Turun capek banget Apalagi saya harus ke pasar Buat beli ini semua Ya kan Nah Enaknya lagi Kita bisa mengatur nih Mengatur Biaya Pengeluaran kita Biasanya Kalau saya ke Indomaret Atau saya Ke pembelanjaan besar Kayak airfoort Nah Itu selain beli mie Pasti saya akan beli yang lain Nah itu Yang Menurut saya tuh Nggak enaknya Ketika saya Udah ngebudgetin Perbulannya sekian Jadi membengkak gitu loh Sobat nyubi Nah Jadi Adanya cili-beli Itu sangat Membantu saya Gitu loh Ya Selain itu Kita juga Bisa mempunyai Penghasilan lebih loh Ya Dengan Ngajak temen Suruh belanja Nih nanti nih Ada presentasenya nih Ada komisi buat saya nih Sombong amat Pokoknya Enak banget lah Ya Makanya Kalau sobat nyubi Pengen daftar Call aja Nanti saya akan Kasih Di deskripsinya Bagaimana Kalau sobat nyubi Pengen jadi Ketua komunitas Nanti tinggal dihubungi Saja Call center Pasti akan membantu Dan akan selalu Membantu sobat nyubi Ya Maupun Dimana saja Nah Selain itu Sobat nyubi Jadi kita harus juga Pastikan nih Bahwa Produk yang kita Terima Selain lengkap Kualitasnya Atau packingnya Itu harus bagus Kenapa sih Nah Apabila nanti Ketika Kita terima Sembarangan nih Tau-tau Pas kita terima Barangnya Busuk Atau Cabainya itu Nggak seger Ya Atau Ada yang kecah telurnya Ya kan Wah Itu nanti Apa ya Ibaratnya Kasian juga Sama drivernya Gitu loh Kan barang udah Kita terima Tapi tiba-tiba Kita komplain Nah Harusnya Supaya lebih adil nih ya Sobat nyubi Kita harus Saling mengecek Gitu loh Jadi enak Ketika driver pergi juga Tanggung jawabnya Sudah Ilang gitu loh Ya Untuk mengantarkan Barang ke rumah kita Kita pun juga Senang Barang yang kita terima Sesuai dengan Harapan kita Oke Mungkin Segitu aja Sobat nyubi Garis besarnya ya Dalam menerima produk Atau yang kepo Bagaimana sih Cili-beli ini Bisa nganterin nih Barang Gitu loh Kan tadi udah Apa Sudah Sobat nyubi saksikan Jadi seperti itu Mekanismenya Ya Jadi Biar Sobat nyubi Enggak Penasaran lagi Ya Makanya Saya sengaja nih Ya Bikin video ini Untuk Sobat nyubi Oke Tapi Jangan lupa Ya Di subscribe Di like Di komen Oke Terus Di follow Instagramnya Jangan lupa Kirim-kirim video Dan cerita-cerita Apapun itu Mau sharing juga Nggak jadi masalah Ya Nanti kita akan kupas Di curhatan Sobat nyubi Oke Sobat nyubi Saya mau Masak dulu Hahaha Salam See you Sampai jumpa